Jamboreh Ketika Hebat 2024 Integrasi pembelajaran sukma, sangkata bermakna, dan kumura khusus modi kertas dalam asembel asesmen pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Yudhiana Nurheri Bragilani dari SLB Negeri Satu Kelukung, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik terkait pengimplementasian media pembelajaran interaktif sukma, akunim dari sangkata bermakna, dan kumura khusus modi kertas. Di mana kedua media ini, saya integrasikan sebagai asesmen pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan perpendaharan kata peserta didik hambatan pendengaran. SLB Negeri Satu Kelukung merupakan salah satu sekolah penyelenggara pendidikan khusus di Provinsi Bali, tepatnya di Kabupaten Kelukung. Di SLB Negeri Satu Kelukung menerima berbagai jenis ketunaan, salah satunya yaitu peserta didik dengan hambatan pendengaran. Sebagai seorang guru, langkah awal yang saya lakukan yaitu melakukan asesmen awal pembelajaran terkait perpendaharan kata melalui kartu bergambar. Hal yang melatar belakangi saya melakukan praktik baik ini yaitu situasi di kelas terkait asesmen pembelajaran yang masih berbasis kertas, yang mana peserta didik terlihat bosan dan kurang antusias saat mengerjakan LKPD berbasis kertas. Kondisi lain juga menunjukkan bahwa pada saat istirahat berlangsung, saya sering melihat peserta didik bermain dengan menggunakan gawe atau smartphone. Dari kondisi ini, saya berdiskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah untuk merancang sebuah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di kelas saya. Setelah strategi, metode, dan media telah saya tentukan, selanjutnya saya merancang modul ajar sesuai karakteristik peserta didik, yang mana dilengkapi dengan media pembelajaran serta asesmennya. Saya membuat video melalui kanva yang dilengkapi dengan bahasa isyarat, kemudian membuat multimedia pembelajaran interaktif subma melalui artikulat storyline 3, yang didalannya terdapat asesmen formatif, kemudian membuat kuisis mode kertas sebagai asesmen sumatif. Kemudian, setelah aplikasi telah selesai saya buat, saya berkoordinasi kembali dengan kepala sekolah dan rekan guru yang lainnya terkait rancangan pembelajaran termasuk media yang akan saya terapkan di dalam pembelajaran kelas. Selanjutnya, yaitu pengimplementasian dalam pembelajaran. Pembelajaran saya buka dengan salam dan doa bersama, yang mana ditimpin oleh salah satu peserta didik. Saya menampilkan gambar sebagai pertanyaan pemantik bagi peserta didik terkait kata benda, kata kerja, dan keterangan tempat. Selanjutnya, saya menayangkan multimedia pembelajaran interaktif subma, saku kata bermakna melalui LCD proyektor, yang mana di dalamnya saya memanfaatkan video isyarat dari sumber Kamu Sibi dari Direkturat PNPK. Saya memanfaatkan aplikasi WordWall yang berbentuk SpinWell dengan tujuan agar pembelajaran tidak monoton dan peserta didik antusias saat mengikuti pembelajaran di kelas. Saya memutar SpinWell dan kemudian akan berhenti di salah satu nama peserta didik. Peserta didik yang terpilih akan maju ke depan untuk menyusun sebuah kalimat. Kalimat yang disusun tentunya terkait dengan kata benda, kata kerja, dan keterangan tempat. Harapannya dengan pembiasaan ini, perbendaharaan kata anak akan meningkat. Selanjutnya, peserta didik belajar menggunakan multimedia pembelajaran interaktif subma dengan materi kata benda, kata kerja, dan keterangan tempat. Peserta didik dapat memutar video pembelajaran yang disertai bahasa isyarat dalam MPI subma. Peserta didik juga dapat mengerjakan asismen formatif. Pada akhir topik pembelajaran, peserta didik mengerjakan asismen sumatif dengan menggunakan kuisis mode kertas, di mana peserta didik diberikan barcode, kemudian guru menampilkan soal, selanjutnya siswa menjawab, dan guru men-scan jawaban yang ditunjukkan peserta didik. Pembelajaran tidak hanya berhenti di sekolah, namun masih tetap berlanjut ketika peserta didik di rumah, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan orang tua atau wali terkait pendampingan belajar dengan menggunakan MPI. Saya telah melakukan praktik baik dengan rekan guru dalam komunitas belajar SLB Negeri 1 Punggung, yaitu komunitas belajar Kobulas Guru Kelas dan Koma Guru Mata Pelajaran terkait multimedia pembelajaran interaktif bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, saya juga melakukan praktik baik di instansi lain, yaitu di SLB Negeri 1 Pemalang Provinsi Jawa Tengah dengan Ibu Mila selaku guru di kelas 6 hambatan pendengaran. Saya berbagi terkait multimedia pembelajaran interaktif SUKMA yang dapat dimodifikasi dengan materi yang lain yang sesuai dengan gaya belajar, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik di kelas. Setelah pelaksanaan praktik baik ini, terdapat output yang dihasilkan, yaitu MPI bernama PANAMA, akronim dari Pembelajaran Nama Buah dan Warma, yang telah diimplementasikan di kelas BUMILA, yaitu kelas 6 hambatan pendengaran, dan terbuki efektif untuk meningkatkan hasil belajar. Peserta didik merasa senang belajar dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Berikut beberapa umpan balik terkait praktik baik yang telah saya lakukan. Hendra merupakan peserta didik kelas 6 hambatan pendengaran. Dewa Hendra merasa senang belajar dengan menggunakan SUKMA. Saya sangat senang terhadap perkembangan anak saya yang sudah mengenal kosa kata lebih banyak. Tentu saja hal ini berkat bantuan dan bimbingan dari Bu Pipin selaku guru pengajar anak saya, di mana saya lihat Bu Pipin dalam proses pembelajaran sudah menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. Om Swastiastu, salam dan bahagia. Saya Niwayan Sucininsi, guru SLB Negeri Satu Klinggung. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Yuniviana. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Yuniviana sangat luar biasa. Penggunaan media interaktif dan penggunaan kumora di akhir pembelajaran sangat mengundang atasnya siswa dalam mengerjakan asesmen sumarik. Terima kasih. Om Santi 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 Om Perkenalkan, nama saya Bumila. Saya berasal dari SRB Negeri Satu Pemalang. Saya mengajar kelas 6 jurusan Tuna Rungu. Setelah praktik baik ini dilakukan, menggunakan media sukma, aku kata termakna. Media ini mampu meningkatkan anak Tuna Rungu menambah perbedaharaan suku kata. Selain itu, juga memotivasi siswa untuk belajar karena media yang digunakan menarik dan interaktif. Harapannya semoga dengan media ini dapat memotivasi guru-guru yang lain untuk membuat media pembelajaran yang berpasis teknologi yang disesuaikan dengan karakteristik siswa di dalam kelas. Om Swastiastu Saya Nimade Santinewati, Kepala SLB Negeri Satu Pemalang. Saya sangat bersyukur memiliki guru-guru yang bersemangat dan selalu berinovasi. Salah satunya adalah Ibu Yunifiana Nurhari Prajarani yang selalu gigih mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. Kali ini, melalui karyanya dengan integrasi pembelajaran sukma dan kumora sebagai asembel, Ibu Yunifiana Nurhari Prajarani berhasil menciptakan suasana belajar bagi anak dengan hambatan pendengaran menjadi lebih aktif, kreatif, dan interaktif. Semoga inovasi ini dapat menginspirasi guru-guru lain untuk menerapkan pada pembelajaran di kelasnya. Om Santi 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 Om Saya berharap dengan adanya praktik baik yang telah saya lakukan ini dapat menambah inovasi pembelajaran bagi peserta di pilih bar kebunan khusus. Selain itu, juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi rekan guru yang lainnya dalam merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, interaktif, dan berbasis teknologi. Belajar tidak hanya untuk peserta didik, namun sebagai guru juga wajib belajar mengisi diri untuk dapat menginspirasi. Guru hebat, Indonesia maju! Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.